Selamat datang di panggung penyuluhan, senior penyuluh pertanian kebumen. Ya, sahabat Ani, kali ini sudah hadir bersama saya di sini. Narasumber kami, beliau Bapak Muhammad Nurul Anwar. Beliau adalah konsultan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Anwar. Selamat pagi juga, Pak Ani. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Selalu semangat ya, Pak. Di musim pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Apalagi dalam kondisi pandemi, harus semangat. Harus semangat supaya makin imun kita kan. Jangan lupa bahagia juga. Jangan lupa bahagia, betul. Karena bahagia itu sederhana ya, Pak. Ya, sahabat Ani di rumah, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat Ani di rumah, bahwa kita harus tetap meneramakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Anwar, kita kayaknya sudah menjaga jarak ini. Jadi kalau ngobrolnya... Sudah cukup jauh nih jaraknya nih. Sudah lebih dari 1 meter. Supaya kita ngobrolnya lebih enak, gimana nih kalau kita buka masker saja? Ya, boleh. Mau nggak? Silahkan dipakai. Lebih enak ya, Pak Anwar ya? Ya, sini lebih lost ngomongnya. Lebih lost gitu ya, tidak tertahan. Ya, Pak Anwar, ini saya panggil Bapak Anwar, Bapak Nurul, atau siapa ini? Anwar aja mbak, biasa panggil Anwar. Oh gitu. Oke, Bapak Anwar, selamat datang di panggung penyuluhan ya. Jadi kita teman-teman penyuluh pertanian kebumen, punya program atau kegiatan yang dinamakan panggung penyuluhan. Kita konsepnya adalah podcast gitu, jadi bisa disiarkan di, dinikmati di channel Youtube kami, yaitu penyuluh pertanian kebumen. Jangan lupa nanti di subscribe ya, Pak ya? Ya, siap. Di subscribe, like, dan kalau bisa share gitu. Juga bisa didengarkan di podcast, di Spotify atau Uncoin. Ya, Pak. Ya, hari ini kita mau membahas apa nih, Pak? Kayaknya yang lagi seru-serunya gitu, yang lagi jadi isu yang lagi rame, itu tentang harga gabah ini. Wah, iya. Nah, ini... Bidang pertanian ya? Bidang pertanian. Kalau Pak Anwar itu kayaknya spesialis di bidang rantai nilai mungkin? Ya. Nah, jadi bisa dijelaskan dulu rantai nilai itu sebenarnya apa? Ya, jadi di dalam bisnis pertanian ini kan banyak sekali tahapan-tahapannya, banyak sekali prosesnya. Nah, di setiap proses, setiap rantai itulah yang kemudian nanti harus kita tingkatkan supaya pendapatan petani ini juga meningkat, enggak? Seperti yang sudah-sudah saja gitu. Intinya meningkatkan nilai produknya agar pendapatan petani juga meningkat. Dan pada akhirnya petani kita bisa menjadi lebih sejahterat gitu ya, Pak Anwar? Nah, untuk meningkatkan pendapatan petani, itu ada beberapa yang harus dilakukan mungkin atau apa aja, Pak itu? Ya, banyak sekali yang dilakukan ya. Yang pertama dari sisi produksi. Di on-farm-nya. Di on-farm-nya. On-farm-nya ini kan kita harus menggunakan teknologi yang baik ya. Banyak sekali teknologi sudah berkembang, tetapi kita juga belum bisa memaksimalkan. Apalagi kondisi petani kita. Petani kita sebagian besar petani yang sudah senior ya. Ya, kita tidak bisa tutup mata tentang itu. Kalau itu di atas 70 persen, itu kan cukup besar angkanya. Bahkan kalau kementan merilis itu, 8 persen itu petani muda. Artinya cukup lagnya cukup tinggi ya. Ini kan perlu pembinaan yang intensif, perlu sesuatu yang menarik di dunia pertanian, sehingga anak-anak muda ini mau turun ke pertanian. Kalau tidak nanti pak anak muda tidak mau masuk pertanian, makan apa kita? Dan salah satunya mungkin karena teknologi-teknologi di bidang pertanian sekarang kan sudah mulai canggih-canggih ya pak. Itu juga salah satu yang akan menarik para pemuda kita untuk terjun ke dunia pertanian. Dan sekarang juga petani-petani yang disebut petani milenial juga sudah lumayan banyak ya pak. Walaupun jumlahnya belum bisa melebihi dari petani yang sudah usia. Ya memang petani milenial ini kan menarik ya. Dan ini harus terus digalakkan. Supaya nanti menopang pertanian kita di masa depan. Karena kepadahan anak muda ini lah, itu menjadi harapannya. Memang harus lari kepada teknologi, penggunaan gadget, penggunaan digital. Baik di on-farm maupun off-farmnya ini juga sudah bisa digunakan semuanya kan. Hanya memang itu tadi, belum masih. Belum masih, sekarang kan agak indikasi drip sudah mulai banyak digunakan dan juga tidak mahal gitu ya. Jadi intinya untuk salah satu kegiatan untuk meningkatkan produksi itu kita kebelak, ke apa namanya kita gali dulu itu. Permasalahan yang ada di on-farmnya itu apa saja gitu. Salah satunya tadi tentang teknologi. Karena untuk di era sekarang, di era sekarang kan yang namanya alsintan, itu kan sudah banyak yang sudah canggih-canggih ya Pak. Sebagai contoh misalkan alsintan di on-farmnya itu kombin misal atau transplanter. Tapi yang disayangkan adalah SDM-nya mungkin ya Pak ya, kita sebagai pendamping petani gitu ya. Pendamping petani di lapangan itu sebenarnya agak sedih Pak ketika kita melihat banyak sekali alsintan itu yang hanya, apa ya namanya, hanya diem di tempatnya gitu. Ini kapan operasinya gitu ya. Iya betul, bisa jadi monumen saja gitu ya. Iya betul, masalah teknologi itu kan sangat penting ya. Tetapi banyak juga bantuan-bantuan terkait teknologi ini yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Banyak sebab lah. Kadang-kadang petani belum disiapkan untuk menggunakan teknologi tersebut. Atau bantuannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal teknologi ini sangat penting. Seperti sekarang ini. Sekarang ini kan lagi maraknya harga beras rendah ya. Lagi turun. Nah lagi turun malah. Dimana-mana ribut nih. Itu pun juga faktor teknologi sangat berpengaruh. Memang isu penurunan harga gabah ini kan banyak sekali, apa namanya, pemicunya. Di antaranya kan tentang rencana impor. Nah itu kan menarik banget ya. Ketika Menteri Perdagangan itu menginformasikan bahwa ada rencana impor di tahun 2021. Impornya belum tapi... Sudah ramai. Sudah ramai dan harga kemudian ikut tertahan gitu ya. Di tingkat petani bahkan dulu. Impornya aja belum ternyata sudah ramai disini. Ya itu di satu sisi. Kemudian di satu sisi yang lain adalah baik lagi teknologi tadi. Memang kondisi secara umum ya pertanian panen pada saat sekarang ini memang kualitasnya tidak sebagus pada musim kering. Ini hujannya tinggi, kadar airnya jadi meningkat sehingga kualitas gabah dan berasnya nanti itu juga tidak bagus. Itu salah satu penyebab turunnya harga gabah. Jadi bukan semata-mata isu impor ya. Meskipun isu impor itu juga mempengaruhi. Kita tidak bisa menafikan itu. Dan kebijakan-kebijakan seperti ini ya kita harus hati-hati sebetulnya ya. Untuk membuka informasi. Meskipun informasi itu memang harus terbuka. Tapi kan kita harus hati-hati. Efeknya apa? Nah terkait dengan permasalahan tadi. Petani sendiri seharusnya kita memiliki alat-alat pengering yang baik ya. Sehingga hasil panennya itu kualitasnya juga terjamin gitu. Nah ini kan di beberapa kabupaten mungkin alat pengering yang dimiliki petani kan hanya sedikit. Mungkin malah ada yang tidak punya gitu kan. Tidak semua kelompok tani punya alat pengering. Tidak semua betul. Nah sebetulnya kalau bantuan-bantuan itu diarahkan kepada kebutuhan mereka yang betul-betul memang dibutuhkan itu pasti akan bermanfaat. Jadi ternyata sahabat tani ternyata kalau kita di musim tanam satu biasanya kan memang curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Hasilnya ini seperti yang saya lihat di lapangan ya Pak ya. Karena saya juga mendampingi petani. Kalau saya lihat di lapangan ternyata di MT1 ini hasilnya cukup tinggi. Tapi ternyata itu akan mempengaruhi ke kualitas dari berasnya nanti. Karena kadar airnya yang tinggi. Dan itu nanti berhubungan ke penyimpanan. Kepenyimpanan juga bisa berjamur. Mungkin pengeringannya belum maksimal gitu. Belum sampai 14 persen. Nah ini pentingnya adanya bantuan teknologi alsintan yang dryer gitu. Karena tidak semua kelompok tani sudah diberi bantuan dryer gitu ya. Nah kalau misalkan nih ada beberapa ini Pak. Ada beberapa kelompok tani di Kabupaten Kebumen yang sudah mendapatkan alat pasca panen tersebut. Namun seperti tadi belum bisa dimanfaatkan. Nah itu gimana itu Pak? Itu belum bisa menggunakan atau tidak bisa memanfaatkan? Nah itu ya karena mungkin yang pertama SDM-nya belum dilatih untuk operatornya. Karena kan teknologi baru ya. Belum semuanya petani bisa menggunakan. Yang kedua mungkin juga dari alatnya yang tidak bisa digunakan. Ada juga Pak? Ya terkadang begini juga ya. Bantuan itu menggunakan listriknya misalnya 3000 watt gitu. Nah itu kan tidak sesuai dengan keadaan kita. Ya ketersediaan bisa lah hanya 900 bisa. Jadi kan nggak bisa match ya. Nah hal-hal seperti ini memang perlu ketelitian ya. Dari siapapun ya yang memberikan bantuan kan banyak pihak. Tetapi sebetulnya petani kalau sudah kaya kan bisa beli sendiri. Malah nggak perlu bantuan seharusnya. Beli sendiri tapi ya harus benar-benar yang terlebih mungkin ya. Setahap petani di rumah. Ya jadikan petani bisa berkelompok ya. Sepanjang petani berkelompok mengorganisasi diri dengan baik gitu kan. Kalau sekarang ada korporasi petani bisa bersama-sama. Kemudian tidak harus semua punya. Tidak harus semua kelompok juga punya. Tetapi satu komunitas tersebut bisa terpenuhi kebutuhannya. Karena alat pengering ini bisa dipakai bersama-sama. Yang penting nggak rebutan ya. Yang penting dikelola dengan baik ya Pak. Apakah nanti bentuknya sewa atau mereka bisa sewa juga kan. Seperti alat yang lain, traktor sudah banyak tuh. Mereka sewa. Combine di beberapa tempat juga saling menyewa gitu kan. Transplanter juga di bagian. Kembali lagi ke pengelolaan kelompok taninya ya Pak. Jadi memang harus manajemennya harus ada yang... Nah ini tugasnya pendamping-pendamping nih. Nah kembali lagi ke teman-teman penyuluh pertanian. Kabupaten Kebumen pada khususnya. Bagaimana mendampingi petani, membuat petani itu betul-betul bisa berorganisasi dengan baik gitu. Karena ternyata kelompok taninya itu sangat penting ya Pak. Ini termasuk juga yang mempengaruhi ke peningkatan produksi. Ya. Ya karena awalnya juga walaupun ini yang kita bicarakan tentang alsintannya dan teknologinya, tapi juga tidak terlepas dari SDM-nya gitu. Ya Pak menarik sekali ini. Mungkin mau diminum dulu kopinya? Silahkan. Ya terima kasih. Ini kopi Kebumen asli? Kebumen asli kayaknya. Oke nanti bisa jalan-jalan di Kebumen Pak. Mungkin mau cicipi beberapa produk dari Kebumen. Misal selain kopi juga ada jajanan-jajanan khas Kabupaten Kebumen. Kalau di Kebumen itu paling khas adalah lanting. Lanting ya. Lanting kan masih kecil bulut-bulut itu ya? Bulut kalau yang di Kebumen yang angka 8 itu loh Pak. Oh iya iya iya. Nah kita malah membicarakan lanting. Lanjut Pak Anwar. Lanting juga produk pertanian kok. Ini kita kalau membicarakan tadi kegiatan di on-farm untuk meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi dari, kita bicara gabah dulu ya Pak. Meningkatkan produksi. Apakah tentang kehilangan hasil itu sangat mempengaruhi juga Pak? Iya sangat mempengaruhi. Beberapa penelitian menyebutkan kehilangan hasil panen ya. Itu 15-20% yang cukup tinggi. Cukup tinggi ya Pak. Ini juga sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi tadi. Misalnya pada saat panen. Menggunakan alatnya kan pakai arit gitu kan. Itu kalau terlalu tua gabahnya akan juga rontok gitu kan. Karena varian tertentu dia tidak tahan gampang rontok gitu maksudnya. Kemudian pada saat transportasi. Pengangkutan. 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 Pada saat dia di gebot ya. Di kepiok. Di kepiok ya kalau sini bilang ya. Di kepiok ya. Ini kan kalau kita menggunakan alat-alat mekanisasi. Itu sangat jauh sekali berkurangnya. Itu juga akan meningkatkan produksi. Dan meningkatkan pendapatan ya. Otomatis kan. Karena yang hilang 15% mungkin lah. Berarti bisa meningkat sekitar 15%. Atau bisa mulailah meningkat 10%. Misalnya. Itu dari sisi kehilangan. Kemudian juga dari sisi biaya. Sebetulnya kan. Biaya ini biaya produksi kita masih cukup tinggi. Ini kan rata-rata kurang lebih sekitar 3.000. Per kilo. Per kilonya. Biaya gabah kita. Sementara harga gabahnya berapa sekarang per kilonya pak? Harga gabah sangat rendah ya. Yang dikebutkan tempat bisa 3.300. Ini kan sangat kecil sekali. Nah salah satu caranya supaya kita bersaing. Bisa bersaing. Pertanya bisa bersaing. Itu adalah menurunkan biaya produksi. Biaya produksi. Caranya gimana? Caranya? Ya caranya memanfaatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil panen tadi. Atau selama proses produksi. Menghasilkan limbah. Limbahnya dimanfaatkan. Nah itu jerami mungkin ya pak ya? Nah salah satunya jerami. Jerami. Jerami selain untuk pakan ternak yang biasa. Kemudian juga bisa dikembalikan kepada kelahan untuk pupuk. Bisa juga sekarang sudah banyak penelitian untuk menggantikan styrofoamnya. Oh bisa dipakai? Ya styrofoam itu kan daya hancurnya sampai 500an tahun. Merusak banget tuh di lingkungan. Nah ini kita bisa menggunakan jerami tadi. Dan kalau di sentra-sentra produksi padi seperti kebumen ini, luar biasa jeraminya kan? Bisa ratusan tahun mungkin. Iya tapi kalau di kebumen sendiri ya sahabat Nani. Jadi jerami itu sekarang kalau misalkan panen itu langsung diangkut pak. Mungkin untuk pakan ternak. Nah itu yang membuat kami teman-teman pekerjaan juga agak miris gitu. Yang seharusnya jerami itu dikembalikan ke lahan. Itu langsung diangkut gitu. Diangkut untuk mungkin juga bagus juga untuk pakan ternak gitu. Tapi kan kebutuhan kita di lahan lebih penting lagi. Ya pakan ternak sebenarnya bisa yang lain kan? Bisa dari rumput. Bisa bermacam-macam. Hanya kalau jerami kita gunakan ke pertanian lagi juga bagus. Atau kita gunakan buat projek-projek lain yang juga tidak kalah bermanfaat. Itu nilainya juga tinggi kan? Nilainya tinggi. Kalau anak-anak muda misalnya kan. Yang bapaknya bertani. Anak muda kan tadi sedikit ya. Oke bermain di jeraminya. Jeraminya kita bikin pabrik misalnya kan. Bikin sesuatu yang lebih ber... Ya itu tidak sulit ya untuk membuat menjadi biofoam lah. Kalau sekarang bilang biofoam gitu ya. Nah itu bisa dijual. Anak-anak muda kan senang. Dan itu bisa dengan digital marketing. Bisa dijual online dengan mudah karena ringan ya. Beda kalau beras. Atau padi. Kita online satu kilo. Satu kilo ongkos kirimnya berapa pak? Iya kan? Sudah sama atau malah lebih mahal. Tapi kalau itu dalam bentuk styrofoam. Mau dikirim kemana pun kan itu ringan banget. Ringan. Jadi tidak terlalu mempengaruhi ongkos kirimnya. Dan itu sangat baik untuk lingkungan. Atau mungkin kalau misal kita. Sahabat tani kita mempunyai pertanian terpadu gitu. Dengan peternakan. Itu kan ada kotoran hewan. Itu bisa dimanfaatkan juga. Itu termasuk yang menekan biaya produksi juga ya Pak En. Jadi kombinasi antara bahan-bahan kimia. Yang seharusnya sudah mulai kita tekan. Penggunaan baik pupuk kimia, pesticida apalagi. Sebisa mungkin harus dikurangi secara bertahap. Diganti dengan bahan-bahan yang organik. Itu akan sangat. Satu kualitas produk itu bagus. Lebih baik. Buat untuk kesehatan juga bagus. Dan kita bisa mensasar atau mengarah ke satu segmen tertentu misalnya kan. Yang kita organik nih produknya semua. Kita bisa membuat produk kita memang produk organik gitu kan. Karena konsumen kita juga. Kalau mendengar kata organik itu kebanyakan tertarik malah ini. Kalau ada beras organik gitu. Pasti akan lebih tertarik. Dan harganya juga lebih mahal kan. Harganya bisa lebih mahal. Nah ini juga cara untuk meningkatkan pendapatan petani tadi. Jadi ada segmen-segmen pasar yang sebetulnya bisa kita create. Terutama kan sekarang sudah aware ya. Masyarakat dengan kesehatan. Bukan hanya beras organik. Ada beras merah. Ada beras hitam. Nah ini kan hal-hal yang bisa kita buat. Menjadi segmen pasar baru bagi kelompok-kelompokannya. Mungkin tidak ada semua kelompok tani ya. Tapi ada kelompok tani yang khusus misalnya membuat beras hitam. Ada kelompok tani yang membuat beras merah. Ini teman-teman pendamping sebanyak yang memberikan ide kan. Ada memang yang spesifik apa namanya. Organik gitu kan. Dan organik ini kan sangat bagus. Apalagi sekarang ini kan terjadi kecenderungan ya. Di banyak tempat. Itu petani menggunakan pupuknya berlebihan. Betul sekali. Iya kan berlebihan. Jadi kalau dosisnya misalnya 150 ton. Eh sorry. 150 kilo per hektar gitu ya. Korea misalnya. Itu petani nggak puas. Nggak akan puas. Nggak akan puas. Nanti yang 150 kilo. Sehingga dia nambah lagi. Jadi bisa jadi 200 atau maaf lebih. Ini kan berlebihan. Yang mengakibatkan rusaknya lingkungan juga. Ya kalau saya lihat juga. Pemerintah sekarang kan memang cenderung ke organik ya. Ini bisa dicontohkan sekarang di subsidi pupuk. Subsidi pupuk yang tadinya di tahun 2020. Itu masih 250 kilogram per hektar. Dan sekarang untuk tahun 2021. Itu sudah diturunkan menjadi 150 kilogram per hektar. Itu sudah 100 kilo ya. Khusus untuk urea saja. Khusus untuk urea saja. Dan untuk pupuk organiknya diperbanyak. Jadi sudah jelas sekali bahwa pemerintah kita lebih cenderung ke organik. Dan organik kan juga bisa mereka buat sendiri. Petani bisa membuat sendiri sebetulnya. Itu juga salah satu mungkin ya untuk menekan biaya produksi. Sehingga produksinya akan meningkat gitu. Untuk kesejahteraan petani kita juga. Katakanlah produksinya tidak meningkat. Tetapi karena biaya produksinya turun. Otomatis. Otomatis kan. Pendapatannya juga akan meningkat. Pendapatannya meningkat. Karena mungkin marginnya juga lebih banyak. Ya betul. Jadi yang penting sekarang kan. Bagaimana petani itu pendapatannya lebih tinggi lah dari sekarang. Karena itu faktor yang menarik. Anak-anak muda masuk ke pertanian. Kalau pendapatan di tingkat petani saja. Dengan UMK. Itu masih lebih rendah. Itu tidak akan tertarik. Apalagi anak-anak muda sekarang gitu ya. Itu faktornya gitu. Jadi kalau kita sebagai pendamping nih. Harus bisa menjadikan petani itu pendapatannya di atas UMK. Sehingga berarti jangan sama. Kalau sama aja masih tidak menarik. Kenapa? Datang ke sawah. Apa kotor. Kulit jadi hitam. Enak kerja di pabrik. Enak di pabrik. Bersih. Kan sama pendapatannya UMK juga. Jadi kita harus membuat pertanian ini pendapatannya di atas UMK. Ini Pak Anwar. Sekarang kita kan. Harus itu. Padahal yang namanya analisis usaha tani itu kan sangat penting ya Pak. Ya betul. Itu gimana? Ya jadi literasi keuangan ya. Kalau berasa sekarang kan gitu ya. Kalau zaman dulu ya. Apa? Administrasi keuangan misalnya gitu. Itu sangat penting. Dan itu mendasar banget gitu. Terutama petani harus bisa memisahkan. Uang rumah tangga dan uang untuk usaha. Ya itu. Jadi yang pertama. Itu dia. Harus dia paham bahwa uang usaha, uang usaha, uang rumah tangga untuk rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan menabung. Nah menabung itu sangat penting. Sekarang kan kalau menabung itu dari. Apa enggak kalau kita menabung. Orang punya pendapatan misalnya. Terus dipakai. Yang ditabung apanya? Apanya dong? Iya udah pendapatan misalnya 5 juta. Dipakai api sekarang katakanlah 4 juta 500. Jadi masih ada. Masih ada 500. Sisanya 500. Jadi yang sisanya ditabung ya. Yang ditabung sisanya. Padahal harusnya kalau orang menabung itu. Menabung itu adalah perencanaan kesejahteraan. Jadi kalau kita ingin sejahtera. Pingin punya sesuatu. Membeli sesuatu. Misalnya kan kita menabung ya. Menabung. Jadi menabungnya itu berdasarkan rencana kesejahteraannya. Makin besar cita-citanya. Makin tinggi rencana kesejahteraannya. Menabungnya mengekidik. Menabung juga harus semakin gede. Makin gede. Jadi kalau mau menabung itu. Kita mendapat pendapatan. Itu harus diambil dulu untuk menabung. Bukan berarti sisanya segini yang tabung segini. Kalau sisanya enggak pernah ada sisa nanti. Kalau bilang gitu iya. Seperti saya juga begitu. Makanya nabung itu didulukan. Didulukan ya. Memang sudah masuk ke perencanaan hidup kita ya. Jadi nanti lebihnya. Bukan sisanya ya. Bukan. Lebihnya untuk konsumsi. Jadi usaha taniya juga sudah dipisahkan. Memang itu perlu. Perlu pendampingan secara khusus dan tidak bisa sebentar gitu ya. Dan perlu juga metodologi yang praktis ya. Media-media pembelajarannya itu dibuat menarik. Dengan alat-alat peraga yang menyenangkan. Atau media penyuluhan yang menarik. Ya gitu loh. Media penyuluhan yang harus menarik. Apalagi kita kan ketemu orang-orang tua ya. Ya kan. Nah kalau sekarang anak-anak muda bisa menggunakan banyak aplikasi terkait penggunaan sistem keuangan itu. Itu nanti kalau kita membina anak-anak muda. Arahkan ke situ. Memakai aplikasi. Iya sekarang banyak sekali sih aplikasi yang untuk itu. Untuk keuangan itu banyak-banyak. Nah itu kita harus pakai itu. Supaya dari situ terpisah betul. Dan tidak perlu sampai nyatut-nyatut kan. Yang kita bosen dan tidak mau itu kan nyatut. Nyatut saat dikit ini biasanya orang lupa atau tidak mau nyatut. Males nyatut ya. Tapi dengan aplikasi itu cepat. Karena kita tidak perlu nyatut. Bisa pakai handphone juga. Ya dengan handphone. Kan anak-anak muda sekarang kayaknya tidak bisa lepas dari handphone ya. Jadi bisa sambil apa mungkin sambil chatting. Bisa sambil mencatat keuangan juga. Ada seluruh aktivitas bisa dikontrol dari handphonenya. Bahkan termasuk tanaman pun bisa dikontrol dari handphonenya. Ada aplikasinya juga? Ada. Bisa kita koneksikan dengan panel-panel kontrol. Kita bisa melihat tanaman kita. Termasuk kita misalnya mau mengairi. Mengairi areal kita misalnya. Ini anak-anak membuat. Katakanlah punya percobaan dulu. Seribu meter persegi. Itu kita bisa kontrol langsung. Kontrol langsung. Mengairi airnya. Kemudian melihat pertumbuhannya itu bisa. Jadi cukup dengan handphone itu. Nah ini yang harus kesana nih anak-anak muda. Sebenarnya teknologi kita sudah sangat canggih ya untuk meningkatkan produksi. Cuman kadang-kadang SDM-nya yang masih kurang. Menarik sekali ini Pak Anwar. Ya Pak Anwar, ini sangat menarik sekali pembicaraan kita tentang rantai nilai tadi ya. Jadi pada intinya bagian dari rantai nilai untuk meningkatkan nilai produk kita itu salah satunya adalah pembendahan di onfarm-nya. Yaitu salah satunya mungkin alsintan, pemanfaatan alsintan atau peningkatan SDM-nya gitu ya. Dan tidak lupa juga segmentasi pasar. Ya Pak Anwar, adakah closing statement atau tagline dari Pak Anwar gitu untuk sahabat tani kita di rumah? Ya. Yang pertama kita harus melihat kebutuhan konsumen. Jadi setelah kita tahu kebutuhan konsumen kita akan mengirai. Konsumen kebutuhannya bermacam-macam. Kita akan pilih salah satu fokus di situ. Dan itu harus dicoba. Mengapa tidak mencoba, sedangkan mencoba tidak mengapa. Menarik sekali ini. Mengapa tidak mencoba, sedangkan mencoba itu tidak mengapa. Bagus Pak Anwar. Ya menarik sekali Pak Anwar closing statementnya tadi ya. Untuk sahabat tani di rumah, sebagaimana kehidupan? Seperti adanya siklus alam. Produk pertanian mempunyai mekanisme unik yang untuk ditelisi. Agar kita dapat membahagiakan petani dan keluarganya yang seringkali menjadi bagian dari rantai nilai yang luput dari penghargaan. Mari, belajarlah membeli nilai terbaik untuk karya petani kita. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyulung pertanian kebumen, aktif, kreatif, dan inovatif. Saya Yuni Bersi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Anwar. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuni. Silahkan dibagai lagi maskernya. Silahkan dibagai lagi maskernya.